Halo guys, kembali lagi dengan si Nel main Digimon War 3 Digitize Oke, kita lanjut aja ya Jadi kemarin kita udah ngalain Vitium di Gravel Westerland Dan kita nggak tau siapa yang bener, Mirei atau Dr. Petrov Nah, sekarang kita langsung lanjut main aja Kita coba lihat email ya Ini ada banyak email Ada dari Dr. Petrov Ini ada di Binary Castle katanya Oke Terus kalau kata Niko Kita ketemu di Digimon House ya Akiho juga Digimon House Mirei juga Digimon House Digimon House Oke, berarti destinasi selanjutnya adalah Digimon House ya Nah, sampai kita di rumah Digimon Jadi kita semua disini ya Fragment dari Redigitas Program atau GearBest Data Sejauh ini yang kita temukan semuanya ada di Memorial Stella Tapi Dr. Petrov meminta kita untuk ngasih GearBest Data ke dia Kalau gitu kita discuss tentang request-nya ya Hah, maksudnya apa? Tentu aja kita kasih ke ayahku Kalau kita misalnya ngalain Vitium, kita harusnya bisa balik Kita bisa mengembalikan program itu juga Kita bisa mengembalikan program itu juga Dan kita bisa balik ke realita kan Ke dunia nyata ya kan Nah, segampang itu Masa Apa yang kita tahu sekarang? Kita nggak bisa mempercayai Dr. Petrov nih Dia yang bikin Vitium Dan GearBest Data itu bagian dari itu Terlebih Gue percaya kalau misalnya kita harus menghancurkan GearBest Dan ini sebenarnya sumber perpanas salahannya Apa? Terus gimana caranya kita balik ke dunia nyata? Mungkin itu perlu beberapa waktu Gue yakin Mirai bisa menyelesaikan programnya dengan cara lain Terlebih Kayaknya ini jebakan dari dokter nih Yang udah dikasih ke kita Dia berpikir Dia cuma mikirin creation-nya dia doang, Vitium Apa? Dan di satu sisi dokter itu nggak stabil nih kayaknya Tapi menyelesaikan program Dengan kemampuanku sendiri bakal susah banget Menghancurkan data juga Itu gegabah Kalau Mirai nggak bisa melakukan sendirian Mungkin kita bisa dapat informasi dari Dr. Petrov Gimana menurut lo Akiho Hmm Sorry Niko Kayaknya ayah lo agak aneh deh Dan ngasih GearBest kayaknya ide yang buruk Vitium makin aneh dan aneh Terlebih GearBest itu Ditahan di Memorial Stella dari pekerja Oh maksudnya Terlebih GearBest itu menahan Memorial Stella dari pekerjaannya Maksudnya kegunaan Memorial Stella ya Menurutku akan lebih bagus kalau kita ngancurin aja Mungkin itu menyelesaikan masalah kita Apa Akiho Gue nggak percaya lo bakal ngomong kayak gitu Sorry sorry tapi tapi Tenang 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 Kayaknya kita udah nyampe konflik yang lumayan gede nih Opini kita terlalu bertolak belakang Jadi nggak ada gunanya mau discuss ini lagi Jadi gimana kalau Kenapa kita nggak tentuin dengan battle Wow Kita punya team match di Coliseum Si Nell Lo yang bawa Dan nge-recover GearBest data Kalau misalnya itu oke buat lo Kita tentuin di Coliseum ya Apa Lo mau nentuin decisionnya Berdasar Coliseum Hah kayaknya menyenangkan Ngomong tuh nggak guna Kita harus menyelesaikan dengan secepatnya Oke oke gue setuju 30F digunakan untuk team battle ya Jadi lantai 30 ya Kita bakal nentuin keputusan disana Semuanya bersiap Kalau gitu kita ketemu di Coliseum ya Kalau misalnya lo Berencana ngalahin gue Lo sebaiknya bersiap-siap Well Kayaknya nggak guna juga sih Hah pedulikan diri lo Lo pikir gue nggak makin kuat Oke oke Pertarungannya di Coliseum ya Gue nggak bakal kalah Oke jadi sekarang kita harus ke Coliseum guys Coliseum 30F Buat nentuin Kelanjutannya gimana nih Si Gear Base Data ini Apakah dikasih Dr. Petrov Ataukah dihancurkan Atau diselesaikan si Mirai 30F ya Zo Nah Coliseum kalau nggak salah disini ya Karena kita udah nge-recruit Greymon Coliseum udah buka Nah gue nggak tau sih kalau misalnya Nggak nge-recruit Greymon Kira-kira Coliseum bakal buka nggak ya Nah Rosemond gue juga umurnya udah lumayan tinggi nih Gue takut Mati sih ini Kalau misalnya mati Recovernya repot Kita harus training lagi Eh Oh iya gue belum Ini Naikin gym ya Jadi kayaknya gue bakal naikin gym sekarang Kita bakal battle-battle sampai level 30 ya Oh Kita dapet penantang Orang yang keren nih Ini Coliseum 1F Lu bisa regular battle disini Lu mau register battle Register deh Turnamen Coba turnamen apa Adult Olympian Ultimate King Kayaknya kita free battle dulu deh Nih kayaknya kita harus Naik Coliseum deh guys Sampai 30F Nggak apa Kita coba Lawan If you win ini apa Bakemon Oke kita ajar Bakemon aja Oke go for it Nah ini gue nggak tau buat naikin ke 10F Gimana caranya Mungkin Kita harus Battle terus ya Sampai Naik Ke 10F Cuma lama juga Kalau misalnya kita harus battle 1-1 Buat nyampe 10F doang Musuhnya kuat juga lagi di 1F Si Bakemon ini lumayan kuat Oke kita ajar terus Ah slow 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 Oke sip Kita menang lawan Bakemon Gampang lah ya Amazing Gue bakal ngasih tau sesuatu Ah oke lah Ya ternyata itu doang Kita dapet kartu juga Oke Kita coba Coliseum 1F Register lagi Gue coba turnamen deh File Island Battle Tournament Oke Kita coba turnamen ya Wah lawan Lilamon Si Ultimate Digimon ya Gampang lah si Lilamon Lilamon juga bisa berubah jadi Rosemont by the way Kalo misalnya battle-battle gini Agak boring juga sih Karena Nggak ada Progress lainnya juga Oh kita dapet item Kalo turnamen Jadi kita dapet small recovery Sama MP floppy ya guys Nggak banyak Tapi lumayan Kalo misalnya buat Nge-recover HP atau MP Nah so far Ceritanya bagus sih Digimon ini Lebih Bagus daripada Digimon World 1 Kalo menurut gue Karena Ceritanya ada karakternya Kalo misalnya Digimon World 1 kan Karakternya cuma si Protagonis doang Sama File Island Sama Analog Man doang Jadi Cuma ngalahin gue Terus terakhir Selesai gitu Nge-recruit-nge-recruit doang Sisanya sih cuma Mini story mini story gitu Kayak Pandemon Terus kayak Siapa lagi ya Sentarumon Tiranomon Cerita-cerita kecil doang Kalo ini Ceritanya lumayan dalem Ada Ada twistnya lah Setidaknya Oke Oke kita menang Lawan si Lilamon Gampang Lilamon Gak dapet uang lagi Oh iya Ini kan masih Lanjut Abis itu kita lawan Leomon ya Yah Yang merang Hagurumon Eh Hagurumon apa Solarmon itu Oke kita Akhirnya lawan Leomon Leomon mah Gampang Tapi kalo dibikir-bikir Satu F tuh Tebel juga ya Padahal Satu F tuh Harusnya Lawannya gak Gak sesusah ini Gitu Tapi entah kenapa Sesusah ini Leomon kayaknya Gak bagus Kalo misalnya Pakai Pakai Skill Fighting ya Mending pake Skill yang Nature aja Kalo yang Nature nih Lumayan Bagus Satu K Sekali damage Abis ini sih mati Oh iya Tadi kalo misalnya Lawan Lilamon Kalo nature Kayaknya Damagenya Kecil ya Karena dia Resist Nature Oke lah Kita menang Saatnya kita Lawan Meramon Eh Meramon Kita gak tau Yang menang siapa ya Mungkin Meramon Karena dia Champion Kalo Meramon Mungkin gue bakal Pake Kalo skill Nature Kayaknya Kalah deh Karena kan Api kalah Lawan sama Eh Api Nature Kalah sama Api ya Daun Kalah sama Api Harusnya Si Damagenya Masuknya Kecil doang Tapi kita Lihat aja Kita coba Kan 600 doang Jadi Kecil doang Guys Kita coba Fighting aja Lebih gede Mungkin Gue coba Pake Dark Spirit Dark Spirit Mungkin lebih Bagus Oh iya Dark Spirit Lebih bagus 788 Oh Tapi bisa Ditangkis ya Dark Spirit Agak-agak lama Karena dia Range nya Jauh Oke Kita menang lagi Kita jadi Champion Akhirnya Menang ya File Battle Eastland File Eastland Battle Tournament Alright Victory Ancient Toria Ah apalah Andromon ya Kita cuma dapet Kartu-kartu doang By the way Kenapa gak dapet Ini ya Gak dapet apa namanya Item Atau apalah Kita clear Oke kita free Battle dulu Kita coba Real Fight Oh Megalogromon Yeay Kita coba Lawan Megalogromon Y ya Oh dia warnanya Orang ya Ini kayak Subspecies nya Megalogromon Jadi kalo misalnya Di Monster Hunter Ada subspecies Nah ini juga mirip Subspecies nya Metal Glomon Kalo pake Natur Kita coba pake Fisik 400 doang coba Kalo pake fisik Berapa Hmm 600 Kalo Dark Spirit 300 Oke pake heavy impact Aja ya Betulnya gue juga pengen Ini nih Gedein Megalogromon Terus jadiin ke Dukemon ya Dukemon lumayan juga tuh Atau gak Galanmon Kalo versi inggrisnya Nah gue juga Sebenernya pengen main Digimon Card Battle Tapi cuma Gak sempet-sempet Jadi nanti aja lah Digimon Card Battle Sebenernya seru sih Ceritanya Agak sedikit panjang Karena mirip Digimon World 1 juga Gue juga udah nyiapin Digimon World 3 Kemarin udah nyoba-nyoba main Lumayan oke juga Bagus Yang Digimon World 2003 itu Beda ternyata Agak sedikit beda Beda sama Digimon World 3 yang asli Karena kalo yang Digimon World 2003 itu Habis tamat Masih bisa lanjut lagi Storynya Kalo misalnya Digimon World 3 Tuh gak bisa lanjut Story Oke Kita coba Ajar pake Rotbin dulu Nice 500 Kuat juga ya Si Metal Gromon ini ya Oh dapet Dinasmon Metal Gromon Kartu-kartu Biasa Oh Dinasmon ada di Digimon Rearrise juga By the way Kemarin gue dapet ya Oke Kita coba lawan Agumon mah Gampang Neverending Battle aja Ini Ana siapa lagi Oke kita ajar aja ya Mungkin dia timer juga Oh Kita coba lawan Gabumon Gampang sih Kayaknya dia rookie Soalnya Nah ini gue masih Belum tau sih Buat Naik ke Colesium Level 30 ini gimana caranya Ini tuh baru level 1 lagi Belum level 10 loh Udah kayak gini Lawannya Oke kita menang Dapet Guiltail Wah Apaan tuh Guiltail Mungkin aksesoris kali ya Wah Kita Gila Belum ini gak Belum tamat-tamat nih Kayak gini Oh Ada Taichi ternyata Kita lawan Taichi guys Jadi Taichi yang ada di Digimon 3 ya Digimon Adventure Oh ini Digimon pertama banget Si Taichi Yagami nya Elah Gampang lah ya Taichi doang mah Agumon lagi Agumon lagi Beda kalo misalnya dia Wargremont Right Oke Seribu Oh dia bisa ngeheal ternyata Lumayan juga tuh 1k lah GG Satu hit lagi mati tuh Easy easy Kita coba dapet apa Oh iya kita juga harus nge-recruit Wargarurumon ya Mungkin Oh dapet Taichi Googles guys Jadi kacamatanya Taichi ya Itu aksesoris juga Oh Waktunya telah datang Talentmu udah di Recognize nih Jadi bisa apply untuk rank up test Oke kita bisa naik level ya Akhirnya Coba ada gak naik level Oh ini promotion match Satu F Lawannya Gigo guys Wow Jadi Itu Kalo misalnya Kolesium ya Jadi kalian harus lawan Musuh terus Sampai ada promotion Akhirnya kita tes Kekuatanmu Wah pake Gardomon lagi Kita hajar Gardomon Untuk mesin ya Mesin coba kita pake Impact Oh seribu kan Jadi mesin tuh mungkin kalahnya sama Fighting Kalo Pokemon mah beda ya Psychic atau apa gitu Congratulations Akhirnya kamu bisa Ke next floor Oke Dapet Digimon Mini Gak tau apaan Akhirnya kita bisa naik ke floor setelahnya Oke Berarti udah selesai ya Karena kita udah bisa naik floor setelahnya Kita bakal ke floor 10 Disini ada toilet by the way Jadi Sebenernya paling enak training di Kolesium sih Karena toiletnya deket Ketimbang dengan training di Kota Nah kalo misalnya kalian udah promotion gini Kita bakal Naik ke lantai 10 Nah ini harus satu-satu guys Sampai lantai 30 gitu Jadi Bakal banyak floor yang Harus kita takluhkan ya Mungkin Itu aja untuk episode kali ini Jadi Episode kali ini Kita udah naik ke floor 10 Next time kita bakal lanjutin Kolesiumnya Sampai 20 Abis itu 30 Kalo misalnya kalian suka Bisa klik like Subscribe Itu aja Thank you for watching See you next time Bye